Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai bela-bela yang tidur di sini, pembantu tidur di kamar Babe Rumah kan kamar cuma dua, Neng Dia curiga, aduh hubungan apa sih Babe sama pembantu? Dia benar-benar tanda tangan Mengenai Kak Samson, kita gak bisa mengotak-otak lagi, Kak Karena toh bakas pekaranya sudah ditutup Saya tertarik dengan pembecahan kita kemarin Saya memang harus bisa memiliki perusahaan ini, Kak Ya, Mbak B Samson Samson udah bebas, Neng Kamu adalah salah satu calon karyawan Yang akan dipermosikan untuk menjadi sekretari saya Gimana? Insya Allah, Dahliya mau nerima Samson lagi Soalnya Dahliya tahu Kalau Samson, walaupun udah jadi lakinya Neng Jahare secara resmi Samson belum pernah tuh Namanya nyentuh Neng Jahare Sekalipun Sekarang Aki jawab Kenapa Aki bunuh Babe Samson? Apa salah Babe Samson, Ki? Kalau Aki memang kaget demen sama Samson Kenapa bukan Samson yang Aki bunuh, Ki? Anak muda Saya dibayar seseorang Siapa, Ki? Bilang sama Samson Siapa? 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 Ya Allah, Dahliya pasti girang, benar Ngeliat gue, udah bebas dari tahanan Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh, kok kayak suara banget Samson sih? Dahlie Alhamdulillah Suara banget Samson Berarti didaklori penjara dong Berarti didaklori penjara dong Di dalam rumah nih Jaga adik orang Jangan-jangan Dahlie belum pulang dari kantor Jangan-jangan Dahlie belum pulang dari kantor Ya udah deh Ya udah deh Kalau begitu mendingan Samson pulang aja dulu Bang Bang Li asana ngabang udah kuada di penjara Tapi lia gak bisa nemuin abang lagi Karena kita udah gak kayak dulu bang Karena Semua karyawan sudah berat pulang Jadi gak ada yang bikin minuman gimana ini? Udah kamu tenang aja ya Gak usah repot-repot kok Kebetulan ada yang saya mau sampaikan sama kamu Ternyata notaris yang mengurus akta-akta di perusahaan ini Itu adalah teman kuliah saya dulu Jadi saya dengan mudah bisa saja mendapatkan dokumen-dokumen perusahaan Termasuk data keluarga kamu Bagus, bagus Secara ikatan batin memang betul Samson anak kandung ibu Sarah Tetapi secara ikatan hukum Nama Samson belum tercatat di dalam akta perusahaan Atau anggaran dasar perusahaan ini Termasuk juga dalam kartu keluarga Jadi peluang kamu secara hukum Lebih kuat dibandingkan Samson Tapi saya belum mengerti nih pak Maksudnya apa nih pak? Rocky, Rocky Lu tuh bener-bener ya Sekolah doang di Amerika Tetep aja bikin lu sempit Maksudnya pak Rizal Posisi lu sekarang ini sangat menguntungkan daripada Samson Ya itu Kalau lu mau mengambil alih perusahaan ini Oh Jadi itu maksudnya Biar lu dari tadi Saya pasti ngerti kak Lalu Apa yang harus saya lakukan pak? Lu harus ingat Ini rahasia kita bertiga Jangan sampai ada yang tau Apa yang mau? Arting Oh Apa? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Hei, aku mat Salam! 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 Kangen, kangen Enggok! Enggok! gue juga kangen ame lo berantem lo sehat sehat aja alhamdulillah son alhamdulillah tetapi dari kejauhan tadi gue ngeliat dan ngedenger lo berdua lagi pada berantem adek apa sih lo berdua kerjaannya ribut udah kayak kucing ame anjeng iya son, ini pakunya kagak ada palu gue ngerti jadi kesimpulannya lo mau mantek tetapi kagak ada palu iya, ini pakunya nih biar gue yang pantek ya insyaallah bisa bismillahirrohmanirrohim kagak ada masalah lagi kan kagak ada masalah apaan kita itu mau sangkutin di kentongan sekarang punya kentongan gimana nih lu harus sangkutin lu itu makunya belosak susah susah amat kan gigi lu jadi gegep itu tinggal lu ambil aja huruf ini orang bedua jangan berlaku jangan berlaku baru dibilangin udah berantem lagi berantem lagi adek lu bedua nih gua pantek ke dalam tanah lu mau ha? apa-apa-apa? gue pantai ya kagak usia berantem dong kumpul sini kumpul, semuanya kumpul ada apa son, bagi-bagi duit bukan, lu duitmu lu gue mau cerita sesuatu untuk aki-aki pembunuh babi gue udah mati hebat lu son jadi lu yang ngebunuh son? ntar dulu dengerin dulu, bukan gue yang ngebunuh jadi begini ceritanya tadi nih, gue kan abis berantem sama itu aki-aki nah, dia kalah sama gue pas gue udah nangkep itu aki-aki, gue mau serahin itu aki-aki ke kantor polisi tiba-tiba, ada orang misterius yang nembak dari belakang nah sekarang polisi lagi ngejar itu orang misterius hebat lu son tapi gue penasaran nih siapa yang ngebunuh itu aki-aki soalnya sebelum mati untuk aki-aki sempet ngomong siapa yang nyuruh dia ngebunuh babi gue siapa son? siapa son? dia sempet ngomong namanya Alpon nah baru ngomong Alpon dia langsung keburu mati Samson kalau nanti surat pengantar dari kantor keluarga sudah selesai mama minta kamu langsung kembali notaris mama ya supaya data kamu bisa dimasukkan ke aktor keluarga iya nya dan kamu Rocky, kalau nanti perusahaan sudah atas nama Samson mama minta kamu tetap berada di perusahaan jadi kamu bisa memimpin kakak kamu sampai dia bisa memimpin perusahaan karena Samson masih dalam tahap belajar Roki iya ma dari tadi Ruki kena AP kayaknya bengong melulu ada AP mikirin AP sih gak ada kak iya ma nanti Ruki pasti akan bantu kak Samson pasti bener tuh Ruki kita berdua emang harus kompak tolong menolong soal duit ame jabatan kalau bisa kita posisiin nomer seratus seratus sembelas itu dia yang namanya Dahlia oh ya dia juga sih orangnya tapi kalau dandanya kekampungan gitu gue pengen tau dia itu masih hubungan dengan Samson apa enggak dia mau kemana ya kita ikutin aja angkot itu ayuh, 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 maaf, ah eh Jalan, pulang! Jalan! Jalan! Gak mau? Jalan! Eh, kau masih lo tau ya? Sebenernya gue gak tegak ngusir lo dari rumah gue. Lo tau sini kan? Anak gue udah melancuri gak sama kita? Status lo kan bukan bini gue lagi sekarang. Oke, kokom, gak mau pulang. Kokom lagi hamil 3 bulan, Kang. Gak mau pulang, gak mau pulang. Liatin nih, Kang. Perut kokom. Ah, apaan lo? Orang bunyi tuh ngidam. Pengen bunyi, kecapi, gohok segala macem nih. Gak hadir lo. Gak hadir rasa begitu. Gue tau lo, akal bulus lo. Supaya gue kesian sama lo. Gak mau pulang. Gak mau pulang. Walaupun dimakita gimana pun. Kokom, gak mau pulang. Eh, lo. Ntar lo kasih gue duit lo umpetin. Biar bingung. Ternyata. Gak mau? Gak mau pulang lo. Ngantai lo. Mirip. Roky. Ya. Kalau kamu sudah merasa cocok dengan wanita yang sering kamu ceritakan itu. Kamu gak keberatan. Kapan-kapan kamu ajak dong dia kesini. Kenalin sama Mama. Bener, Ma. Makasih ya, Ma. Makasih. Oh, jadi ceritanya eh. Roky udah punya dedemen, naneh. Iya. Tapi Mama bingung. Karena dia jatuh cinta dengan karyawatinya sendiri. Ya, Ma. Ma. Udah siang. Roky berangkat sekarang ya. Kok buru-buru? Banyak kerjaan di kantor. Mama makan tau. Hati-hati ya. Roky. Ya, Ma. Kamu gak salam sama kakak kamu dulu? Ini Roky. Ini. Ini. Ini ya, sang ya. Ya. Tentu Roky berangkat. Kenapa nggak ngucapin Assalamualaikum? Udah gitu, mukanya dari tadi bingung aja. Paling juga dia kecapean. Kan semalam dia lembur sampe pagi. Nggak. Nggak. Nggak kan udah ngerestuin tuh hubungannya Roky. Ameh pacarnya. Nah, hubungan Samson. Ameh Dahlieh. Bagaimana urusannya tuh? Awalnya memang Mama keberatan. Tapi setelah Ibu angkat kamu telepon Mama. Dan Mama pikir-pikir lagi. Kalau memang itu jalan yang terbaik ya. Mama gak bisa bilang apa-apa. Eh. Eh. Jadi. Nya udah. Udah. Masalah kamu dulu nih acara. Kamu gak mau deh sakitannya. Iya ya. Insya Allah. Udah 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 udah. Berat banget. Udah. Masa nunggu lo kuruh banget. Kok berat sih Bang? Ya udah mungkin juga beratnya berat rezeki. Zeki apaan? Nah ini baru beres. Kelaruhan. Waikumsalam. 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 Bang Jamal. Waduh. Gak usah pengcim tangan. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kelurang miskin. Waduh. Ini pasti rezeki kita. Pasti Bang Jamal mau pesen. Menggali kuburan. Sumur. Siap. Dijamin murah Bang Jamal. Eh denger ya. Udah kaya udah pake jetpam tau. Oh pake jetpam. Oh jadi sekarang bos lo udah punya kegiatan baru. Udah tukang gali sumur. Juga tukang gali kuburan. Iya. Soalnya begini Bang Jamal. Ini kan biaya gak pake duit. Bener. Murah. Gratis. Untuk sementara. Terus bayar. Eh Bang Jamal. Biyayang Janang gak kemari. Gak diajak. Waduh. Waduh. Sekali lagi ya. Lo ngomongin bila gua. Manap gua suruh kemari suruh gali kuburan. Gua siapa? Ngubur lo. Kapan saya masih hidup? On. Ha? HPnya baru Bang Jamal on. Keren lagi on. Wehehe. Eh asal lo tau aja ya. Di Jakarta ini yang punya HP cuman gua bini gua. Lo tau belinya dimana? Dimana? Di Pak. Pasarlah. Jati negara pasti on. Ternyata udah nyemiskin bojok lo. Mas gua Paris toh. Paris. Hehehe. Iya iya iya. Eh gua nanya. Boleh gua bicara sama bos lo. Wah jangan-jangan Bang Jamal. Boas saya lagi meeting. Amu orang bunting. Beri makan ke meeting. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Saya kata jangan-jangan bang. Apa sih nih? Jangan. Bener bos saya lagi meeting. Jangan. Bener-bener gak boleh ketemu gua nih. Agak bener. Sorry banget. Jangan-jangan. Bang Jamal. Sayang Bang Jamal. Jangan-jangan. Jadi lo gak kasih ketemu bos lo gue? Jangan. Bener. Bener-bener gak banget. Berang sekali... Assalamualaikum. Menap. Waalamualaikum... Maah. Tauan lu ya, abis kumpul kebol berdua lu ya, enak lu udah miskin sadar harusnya lu Iman lu udah bok bok bejak diman lu udah, ngerti lu, lu jangan ngapain semangat ya Ini pembantu gue, gue gak ngapain-ngapain sama dia Ngapain lu kemarin, gue tanya, abis ngapain di dalam lu berdua, ayo dah Pantes pembantu lu ya, gue gak boleh masuk namin lu, oh abis begitu lu, gue gak ngapain-ngapain mal Sekarang begini aja enak Ada apa sih saudara jaman Alah, apa sih saudara miskin-miskin lu, saudara dari mana lu, ha? Halo Sebentar ya, naf Saya ada bisnis, orang miskin gak pantas nyampur Pembicara kita, sementara kita tunda Ya, halo Siapa nih? Hah? Oh, ha ha Papi kira siapa, Mami? Kenapa? Oh jelas, papi sehat-sehat aja dong, Mi Nor per blom Ha 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 Kenapa? Mani londri Terus? Loh, uang satu juta ke cuci, kok Mami bingung Uang aja tersampahan, kita kan orang kaya, Mi Hah? Kan terbunyi sih, Mal, salurannya mampet Diam loh, emang solokan apa? Ganti salurannya Udah, jangan nyampur aja Hih, halo, halo Hih, marah, papi Hah, bangun Molar mulu kerjaan lu Eh, serok, papi lu ngaco deh Masa, gue ngomongin soal ember Eh, dia malah ngomongin uang satu juta Terus sama laundry-laundry apa gitu Kagak nyambung Oh, barangkali Mi Itu handphone gak dapet sinyal Kurang tinggi kali itu Mi Mami naik aja ke atas bangku Pasti dapet deh itu Mi, sinyalnya Jadi kagak ada signal kali ya, kurang tinggi kali ya Kali itu Mi, itu Mi Halo, 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 halo Kok kagak nyamun juga, serok perasaan gue udah paling tinggi Hah, siap lah gue, kagak bisa Itu kabelnya putus kali Mi Itu kabel putus dah Putus? Pasti Perasaan waktu gue beli, kagak pake kabel Ape gue dibohongin kali ya sama orangnya Ya itu kali, Mami dibohongin Ah, capek Mi, itu hape kenape diketik kaki Biar kagak dijamret Wah, Mami, idinya cemerang juga ya Eh, serok, mendingan sekarang di ember kita antar kios Biar papi lu kita suruh naik ojek ya Iya, Mi Ada, ada, ada Mi, Mi, Mi Nanti, nanti iso gak bisa ngeliat nih Mi Kan lu gak gak pake helm Biar kakak diuntur poli ini kita berdua helmnya ya Iya, Mi Ayo Ma, gue mau nanya nih, sebenernya ada apa nih? Ah, saudara mana, bolehkah saya bertanya Apakah si Dahlia sudah punya demenan atau belum? Bagaimana ya? Ada anak muda yang suka dateng kesini Mungkin gue gak tau bener-bener apa kagak Siapakah gerangan dirinya? Lu bahasa lu begitu amat sih, Mal Pusing kok dengernya Lu orang susah, gak pantas ngomong seperti gue Tenang aja Silahkan, Pak Terima kasih Itu umben lu, rajin Lu disuruh udah nganterin minuman bakal tamu Saudara Manap, bolehkah saya bertanya? Ternyata pembantu saudara Manap boleh juga Siapakah gerangan dirinya? Tanya sendiri Anda siapa? Kokom Komaria, Kang Luar biasa, cantik sekali Kenal dengan saya? Nama saya Jamaluddin Siang Malem Orang terkaya di kampung ini Kembalikan si Manap Belum kan dia orang kaya Tapi sekarang Dia jadi orang kere Tidak Tidak Hensib Zahra, itu kan kantor ibu Zahra, ngapain dia masuk ke situ, jangan-jangan dia kerja di situ lagi Dahlia, Samson, lu berdua emang bener-bener munafik, lu bilang lu gak ada hubungan lagi sama Samson, tapi ngatainya lu dia masuk ke keluarganya Samson Udahlah Zahra, lu gak usah nangis kayak gitu dong Gue emang gak boleh menetaskan air mata, bercuma, Dahlia emang munafik, lu liatin aja ya Gue akan kasih pelajaran buat lu Selamat pagi pak Eh, malihat, pagi non Lihat, Bos Ruki kemana ya non? Loh, kok nanya ke saya? Saya gak tau pak Pak, kalau ada yang cari saya, bilang saya sedang ke kantin sebentar ya Baik non Pak Ya Mereka kok jutek-jutek banget sih sama saya, kenapa ya? Mereka memang begitu non Sirik, dengking Apalagi, mereka tau Bos Ruki kan penuh perhatian sama non Ah, bapak, saya sama Pak Ruki kan gak ada apa-apa Eh non, Pak Ruki itu walaupun muda, dia itu sudah bos loh non Orangnya baik, penuh perhatian, dan jarang loh non orang seperti itu sekarang Yang bener, Pak Pokoknya non, saya jamin 100% non Dahlia Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Saya permisi ke dalam dulu Gimana, Pak? Ya bener, Bos, dia sudah mulai tertarik sama Bos Ya bener, iya Bos Begitu ketemu Bos tadi, dia langsung Ruki Jadi Jadi Ya salah tingkah? Ya Bos Ah Ini bukan uang sobokan Tapi uang terima kasih aja Oke? Tambahan Terima kasih Bos Terima kasih Bos Terima kasih